Ya Mirsa berhati-hatilah jika ada tawaran investasi dengan keuntungan yang menggiurkan karena bisa jadi Anda tidak untung malah tertipu. Ya di Sedang Bedagai polisi berhasil menangkap pasangan suami istri penipu belasan orang dengan modus arisan online dengan keuntungan lebih dari 30% dari modal yang di store. Sepasang suami istri ini ditangkap petugas Polres Sedang Bedagai akibat mengelola arisan bodong. Laporan dibuat salah satu anggota arisan karena pada pertengahan bulan Juli lalu seberliat menanggi uang hasil tarikan arisannya sebesar 83 juta rupiah, lakuannya memberikan janji tanpa bukti. Hingga akhirnya belasan anggota arisan online lainnya melaporkan pelaku untuk kasus yang sama. Polisi akhirnya mengusut kasus penipuan arisan online ini. Pelaku yang sempat buron ditangkap di salah satu penginapan di Kota Medan, Sumatera Utara. Diperkirakan masih ada korban lain yang ditipu oleh pelaku dengan total kerugian korban mencapai 500 juta rupiah. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wai Rustandi, ANYUS melaporkan.